...rekan-rekan media yaitu 19 orang yang telah... ...diamana pasal... ...pasal 200 ayat 1 KUHP tentang perusahaan gudang atau bangunan... ...dan pasal 170 ayat 1 tentang pengeroyokan. Ada pun waktu dan tempat kejadian yaitu hari Rabu... ...tanggal 17 April 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan tempat kejadian Jalan Arde Irma Suryani, Blok Jagal... ...Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Subang. Dengan dasar laporan polisi nomor LPB SPKT Pari Subang Kulajabar... ...tanggal 17 April tahun 2024. Ada pun pelapor yaitu TJ, usia 42 tahun, Cibogo, Subang. Ada pun korban dan kerugian matel yaitu yang pertama AH. Usia 62 tahun, Sukamulya, Cibogo, Subang, Luka Ringan. Kemudian IM 39 tahun, Cengklong, Kosambi, Tanggerang, Banten, Luka Berat. Kemudian JS 39 tahun, Sukamulya, Cibogo, Subang, Luka Ringan. Dan satu unit rumah yang digunakan sebagai sekretariat. Kemudian 3 unit handphone milik korban. Dan mesin air inventaris sekretariat. Serta 3 unit kendaraan R2 yang terparkir di sekretariat. Ada pun kronologisnya, yaitu pada hari Selasa Malam... ...Saudara Charnedi menghubungi beberapa rekannya. Lainnya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekira pukul 8 di bawah jembatan flyover Pamanukan, Subang. Kemudian dari waktu tersebut, kemudian bergerak ke arah TKP, yaitu di wilayah kota Subang. Tiba, pukul 11.30, berhenti dulu di pinggir jalan sekitar Lampu Merah Gerbang Tol Cilameri. Untuk memastikan kelompoknya tidak ada yang tercecer. Kemudian memberikan instruksi dan arahan terhadap semua anggota, yaitu memberikan efek jera kepada kelompok lain. Kemudian, dengan cara mengerusak sekretariat dan tidak boleh melakukan kekerasan kepada warga sipil yang ada di sekitarnya. Kemudian pada pukul 12.00, kelompok yang dipimpin oleh Saudara Charnedi tersebut tiba di TKP, tanpa dikomandoi beberapa anggota yang dipimpin oleh Karnedi melakukan pengurusakan terhadap gudang atau bangunan yang menjadi sekretariat salah satu LSM. Kemudian saat itu pula terjadi kekerasan fisik terhadap tiga korban yang saat itu berada di sekitar TKP. Dan saat ini sudah kita amankan, bisa dilihat di depan rekan-rekan media, yaitu 19 orang yang telah kami tetapkan menjadi tersangka. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan serangkaian penyidikan, nanti apabila ada perkembangan lain akan kami update kepada rekan-rekan media. Yang pasti kami disini menyampaikan pesan daripada pimpinan kami, yaitu Bapak Kapolda Jawa Barat. Dan kami sendiri sebagai Kapal Resubang sangat mengecam segala bentuk kegiatan anarkis, kegiatan yang membuat gaduh suasana kamtimas yang ada di wilayah Subang. Sehingga kami tidak akan memilih-milih, kami tidak pandang bulu, kami akan melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau motif hasil sementara itu ada konflik internal, ya, ada konflik internal. Itu nanti diluar daripada proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Satraski. Dan ini satu kelompok atau gimana? Satu kelompok mereka ini? Sementara satu kelompok.